Inilah celah yang bisa menurunkan Gus Dur dari kursi presiden, batin mereka. Dan barulah para Kiai Supuh dapat disoroh lagi, kalau Gus Dur akan dilengsarkan dari kursi presiden. Para Kiai Supuh atau Kiai Perus Langit ini soal lagi kepada Kiai Rohimi, minta pendapat dan minta solusi bagaimana baiknya dan supaya Gus Dur masih bisa jadi presiden. Kiai Rohimi mengatakan kepada para Kiai, Gus Dur akan bisa tetap jadi presiden kalau mau meminta maaf kepada Ibu Maiga. Walaupun Gus Dur tidak ada niat merendahkan Ibu Maiga, ucap Kiai Rohimi. Biarpun Kiai Rohimi sudah tahu kalau jabatan Gus Dur cuma sebentar, tapi Kiai Rohimi tetap memberi peluang kepada Kiai. Kiai Rohimi berkeyakinan bahwa Allah jualah penentu akhir suatu kisah. Isyarah hanyalah perlambang. Para Kiai kembali menemui Gus Dur dan menyampaikan apa yang diperoleh dalam isyarahnya dan juga menyampaikan pesan Kiai Rohimi. Tapi Gus Dur tidak mau melakukannya. Bukan berarti Gus Dur tidak mau meminta maaf karena malu atau gengsi. Tapi apa yang dialami Gus Dur kurang lebih persis seperti apa yang dialami oleh Syedina Ali. Ketika dalam peperangan, Syedina Ali mau membunuh orang-orang kafir yang sudah terjatuh di atas tanah. Syedina Ali tiba-tiba mengurungkan niatnya ketika orang kafir itu meludahinya. Orang kafir itu heran melihat Syedina Ali yang tiba-tiba urung membunuhnya. Dan orang kafir ini menanyakan hal tersebut. Syedina Ali menjawab, Pertama, aku berniat membunuhmu karena Allah. Tapi ketika kamu meludahiku, terbesit perasaan marah kepadamu. Maka aku urungkan niat membunuhmu karena ada niat selain Allah di hatiku. Gus Dur tidak mau meminta maaf kalau niatnya karena ingin mempertahankan jabatan. Syedina Ali tidak gila jawatan. Gus Dur tidak mau minta maaf kalau niatnya karena ingin mempertahankan jabatan. Gus Dur tidak gila jabatan. Dan Gus Dur memang sudah tahu kalau masa kepemimpinannya cuma sebentar. Dan kita semua tahu bahwa akhirnya Gus Dur berhasil diturunkan dari kursi ke Presidenan karena kasus yang dibuat-buat. Paiju dan kawan-kawannya terdiam mendengar cerita wali PID ini. Mereka merasa baru mendengar cerita Gus Dur dengan Kairohimi. Mereka sangat penasaran. Apakah Kang PID pernah bertemu dengan Kairohimi? Tanya Pak Iju penasaran. Tidak pernah. Jawab wali PID dengan santai sambil menyedot rokoknya. Lalu sampai dapat cerita ini dari mana? Tanya Pak Iju lagi makin penasaran. Wali PID tidak menjawabnya. Dia hanya tersenyum dan menyeruput kopinya lalu menjelengor pergi. Setelah cerita soal Gus Dur, wali PID ngeloyor pergi. Dia berjalan terus tanpa mempertulikan arah dan tujuan. Berjalan terus sambil menikmati rokoknya. Setelah berapa lama dan seberapa jauh wali PID berjalan, dia sendiri tidak tahu. Wali PID seperti tidak sadar. Tiba-tiba saja hatinya dipenuhi zikir dengan Allah dan bersama Allah. Wali PID merasakan seakan-akan dia tidak berjalan di atas bumi. Dia seperti terbang. Tubuhnya ringan dan hatinya dipenuhi kebahagiaan. Wali PID baru tersadar ketika azad subuh berkemandang. Dan dilihatnya, di depan ada sebuah masjid yang semuanya terbawa dari bambu. Wali PID berhenti sebentar. Dilihatnya di dalam masjid sudah banyak sekali orang. Ada yang pakai jubah, pakai serban, ada juga yang pakai sarung dan berkopiah. Ada juga yang memakai celana, tapi ditutup juga pakai kopiah. Yang membuat wali PID kagum adalah di dalam dan di luar masjid itu tidak ada lampu sama sekali. Tapi masjid dan areal di sekitarnya tampak terang beneran. Tampak cahaya keluar dari para orang-orang yang berada di dalam masjid. Cahaya mereka inilah yang menerangi seluruh masjid. Tanpa sadar, wali PID memandangi tangannya. Apa dia ikut juga bercahaya? Wali PID kaget, ternyata tangannya juga mengeluarkan cahaya. Wali PID meneruskan tangannya dan ternyata kakinya dan seluruh badannya juga bercahaya. Setelah sadar bahwa dirinya juga bercahaya, Wali PID mulai berani memasuki masjid dan ikut sholat berjamaah. Wali PID sholat di barisan paling belakang. Karena hanya di barisan ini ada tempat yang kosong. Sedangkan tempat yang lain sudah penuh. Wali PID melihat di sela-sela tubuh para jamaah yang bercahaya, seorang imam yang cahayanya sangat terang. Sehingga Wali PID tidak bisa melihat wajahnya. Tubuhnya dikelilingi cahaya yang sangat terang. Wali PID baru sekali ini merasakan sholat yang begitu indah dan sangat syahdu. Suara imam yang begitu merdu dan Wali PID seakan-akan diajak berjalan mengelilingi rahasia-rahasia ayat Allah yang dibaca oleh sang imam tersebut. Setelah mengucapkan salam dan selesai sholat, Wali PID baru tersadar ternyata di sampingnya ini ada orang yang sangat dikenalnya. Mbah Parmin, seorang kusir bendi di kampungnya. Ternyata Mbah Parmin ini tubuhnya juga bercahaya. Sebelum Wali PID hilang dari rasa kagetnya, Mbah Parmin sudah berkata kepadanya. PID, tolong kalau nanti di rumah jangan bilang siapa-siapa tentang masalah ini. Baik Mbah. Jawab Wali PID meneruskan jikirnya. Sehabis jikir, baru Wali PID mulai mengobrol lagi dengan Mbah Parmin. Mbah, siapa yang mengimami sholat sebuah ini? Tanya Wali PID. Beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Jawab Mbah Parmin. Dan di barisan depan itu adalah Wali PID. Dan di barisan berikutnya, Wali-wali yang terajatnya di bawah Wali Kudu. Mereka berbaris sesuai tingkatannya. Baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Semuanya hadir di sini. Mbah Parmin meneruskan penjelasannya. Wali PID tersenyum dan Mbah Parmin juga tersenyum. Karena mereka berdua sadar kalau beralih di barisan yang paling belakang. Tidak lama kemudian, acara dilanjutkan dengan berselam selamat. Sambil membaca selawat, Wali PID bertemu guru mursyidnya. Dan Wali-wali yang selama ini cuma mendengar tentang ceritanya saja. Wali PID begitu bahagia karena bisa berselamat dengan para Wali-wali yang selama ini sangat dicintainya dan dihormatinya. Setelah acara berselaman selesai, para Wali pergi sendiri-sendiri dan tiba-tiba hilang entah kemana. Tinggal Wali PID dan Mbah Parmin saja yang berada di dalam masjid. Setelah semua sudah pergi, baru Wali PID dan Mbah Parmin keluar dari masjid. Dimanakah ini Mbah? Tanya Wali PID kepada Mbah Parmin. Di Gunung Pring Manggelang, Jawa Tengah. Jawab Mbah Parmin. Wali PID menoleh ke belakang. Ternyata masjid itu sudah hilang. Udah di, aku pergi dulu ya. Selama'alaikum, kata Mbah Parmin dan berselamat dengan Wali PID. Mbah Parmin berjalan di sela-sela pepohonan dan lama-kelamaan hilang. Mbah-Mbah tunggu sebentar. Wali PID memanggil Mbah Parmin tapi Mbah Parmin sudah hilang di telan keheningan hutan belantara. Waduh Mbah, aku sebenarnya mau pinjam duit untuk pulang. Wali PID berkata sendiri. Terpaksa ngendel truk lagi nih. Wali PID dengan tersenyum melangkah pergi juga. Selama'ala rokok dan kopi gak masalah. Syukur Alhamdulillah. Ucap Wali PID dengan mengeluarkan rokok dari selipan kopiahnya, lalu menyalakannya dan meneruskan perjalanannya. Wali PID tidak berani mencoba ilmu melipat bumi yang dimilikinya. Karena Wali PID takut kesasar-kesasar seperti waktu itu. Wali PID berjalan sambil mengenang kembali pertemuannya dengan para Wali, juga baginda Nabi berusaha. Wali PID tidak dapat begitu jelas melihat wajah Rasulullah. Karena sangat terangnya nur cahaya yang terpancar dari tubuh Rasulullah. Wali PID masih ingat perkataan Rasulullah ketika acara berselaman selama'an tadi. Bahwa bala ataupun azab Allah akan diturut. Para Wali disuruh oleh baginda Nabi untuk bersiap-siap menerimanya sesuai dengan tingkatannya. Ketika bala ataupun azab turun yang menanggung pertama kali adalah para Wali-Wali Allah sesuai tingkatannya. Semakin tinggi derajatnya, semakin besar pula azab yang ditanggungnya. Para Wali ini melakukan hal tersebut supaya ketika azab itu sampai kepada umat manusia lainnya, tinggal sedikit dan teringat. Dan Masya Allah, betapa besar rasa cinta mereka kepada kita semua. Kadang Allah ataupun azab Allah itu tidak sampai menimpa umat manusia. Karena sudah habis ditanggung perawat.